Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman subscriber dimanapun anda berada kemudian sore ini saya akan kasih tutorial untuk vakum review ya ini sih Oke Mas Bro terima kasih banyak selamat sampai tujuan kembali ini ada vakum Satria review kalau vakum vario metodenya yaitu dengan cara membesarkan lubang hisapnya yang ada di sini ini dibesarkan maka performanya akan naik kembali seperti awalnya kemudian ditambahkan karet di sini cek loh karena alasannya karetnya iso muter-muter itu kalau Honda vario P dan lain sebagainya pada air view ada keterlambatan untuk gasnya itu permasalahannya bukan pada lubangnya perhatikan ini lubang hisapnya sudah cukup besar sebenarnya jadi saya tidak menghancurkan untuk di korek ya untuk di korek tapi kalau teman-teman mau korek ya enggak papa cuman sedikit aja jangan terlalu banyak kemudian body pistonnya di sini atau piston skepnya biasanya sudah terjadi baret-baret itu bisa dibersihkan dengan kompon digosok kalau ini belum tapi permasalahan pada motor ini adalah ini kan open ini bisa saja terjadi open ketika kendor ketika suhu naik dia akan mulai melembek maka disini akan terjadi bocor atau shoot sehingga udara akan keluar dari sini sehingga si vakum tidak bisa maksimal dan terjadi telat ini bisa diikat dengan benang boleh dengan karet boleh pokoknya intinya ini kenceng gitu ya Nah ada pertanyaan masuk Mas saya ikut pakai benang boleh nggak boleh pakai apa saja boleh yang penting jangan pakai bahan besi kawat bendrat itu enggak boleh nanti bocor sobek tapi kalau benang apa yang halus soft lah intinya itu boleh sah-sah saja dan untuk meningkatkan RPM matase biar enggak terasa mentok ini dibuang karena ini akan menahan ketak bagian atasnya tetap ini pernah saya jelaskan pada motor apa ya cover taknya sini no tutup atasnya tolong bawah sini ini cover taknya dia naiknya ke sini itu mentok kek gitu jadi kurang maksimal dan disini juga sudah ada tonjolan khusus jadi lebih ditahan lagi ya perhatikan dia lebih cendulung ke dalam dan disini akan membatasi pergerakan daripada si vakum ini kurang naik strateginya adalah kita amplas sebagian sininya untuk menghilangkan tonjolan ini jadi nanti akan naik sekitar setengah mili vakumnya lumayan setengah mili dan disini nanti dikasih karet kalau pakai benang ya nggak apa-apa pakai benang kita lepas aja dulu untuk melepas jangan tarik ke bagian atas sana tapi tarik ke bawah sini kayak gini nah oke lalu lepaskan sudah terlepas kemudian kita amplas gunakan amplas ada yang nanya mes nomornya berapa nih nomornya ya gunakan media yang rata di bagian bawahnya lalu bosok dan lakukan dengan telaten istiqomah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala biar hasilnya itu asyik gitu santai sambil merenungi hidup jadi nggak terlalu sepaneng beli motor Satria SU mahal 21 juta apa berapa harga barunya tapi kok ya kurang lari aja gitu ya namanya manusia lah bro itu selalu kurang bawahnya kurang dan kurang sudah dikasih rezeki 10 minta 20 sudah dikasih 20 minta 50 sudah dikasih 50 minta 100 sudah dikasih 100 minta sejuta sambil beledek Oke kita amplas selesai ini juga buat teman-teman yang mau bermalam mingguan selamat bermalam mingguan semoga malam minggunya menjadi barokah menjadi manfaat tidak sia-sia ya malam minggu hanya diisi dengan maksiat halal yang menambah dosa itu kan nggak bagus mending malam minggu itu ngapel tapi ngapelnya bukan ke rumah cewek ke rumah Pak Ustadz Pak Kiai gitu syukur Pak Kiai punya anak perempuan cantik kan siapa tahu berjodoh kan kita nggak tahu jodoh itu kan rahasia Allah jadi kita nggak bisa menentukan siapa yang akan jadi jodoh kita kita hanya bisa meminta dikasih jodoh yang baik yang cantik yang kaya warisannya banyak kan gitu ya ini saya obrolan bro sambil ngosok begini sambil dengerin saya ngomong gitu semoga ada manfaat kalau nggak ada manfaat ya lihat saja tutorialnya omongannya nggak usah didengarkan gitu apa enak kalau dulu saya liburnya itu hari Jumat bro dulu ya liburnya hari Jumat tapi kalau hari Jumat anak-anak pada sekolah istri saya tetap sibuk mengurusi banyak urusan jadi akhirnya liburnya kayak gimana ya kurang tepi ya sebenarnya tujuan libur hari Jumat itu ben ibadahnya lebih fokus sekolah Jumatnya lebih nyaman tidak terguruh-guruh gitu dan juga untuk sisi lainnya kan bisa berkumpul dengan keluarga anak istri berjenggraman tapi kalau Jumat yang libur cuma saya anak-anak tetap sekolah istri tetap punya tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan akhirnya kita ubah liburnya hari Minggu jadi anak-anak libur istri santai kita bisa berkumpul ya lagi tulabur untuk bosoknya ini cukup lumayan lama tapi kalau teman-teman bosoknya lebih ngotot lagi ini cuma sebentar bentar bentar lagi bro tinggal sedikit si Ipno lagi menangani throttle body yang kotor sudah tinggal proses pasang aja untuk tutorial pasang eh pasang service throttle body itu sudah banyak di video saya teman-teman yang belum lihat mau di cek di tutorial-tutorial sebelumnya semua kompleks service throttle body fiction throttle body fit throttle body nio c nio gt niosul kalau pokoknya yang jacky gitu fiction yang baru yang lama sudah sudah ada semuanya juga service full pump insalah semua motor sudah ya kecuali motor-motor yang di sini nggak ada kalau motor yang daerah ini ada oke saya sudah kasih tutorial semuanya ada ya juga sekalian tweet sama temen-temen yang udah datang ke sini belum bisa kita tangani motornya mohon maaf ya karena ini ya tanggung jawab saya sama yang sudah datang duluan kan nggak enak hati kalau saya terima semua wah kapan selesainya saya malah pusing sendiri kepikiran terus kalau garapannya belum selesai gitu oke untuk proses amplasnya sudah selesai kalau ada yang nontonnya lompat-lompat nih kasih lihat nomor E tuh ini ini kita potong pere bensin ini kan berat kita perhatikan di sini jadi si vakum akan naik sampai mentok seperti ini tep di sini nah pirnya ini terlalu panjang tuh hampir 2,5 kali lipatnya dari panjang bodi skepek ini terlalu panjang dan ini terlalu takut eits eits sebenarnya ini dari jepang wajirnya jepang saya ikut rano motor sekut jepang ini diatur sudah sedemikian rupa karena isap kompresinya cukup besar tetapi yang namanya manusia kreativitas itu perlu digunakan bukan kita menyalahi ada yang komentar wah sipun bengkelnya lebih pintar sokowong jepang jadi maksudnya gini kita tidak merasa jauh lebih pintar dari orang jepang ya tapi kita memaksimalkan sebuah karya sebuah hasil cipta yang lebih sesuai dengan kita lebih sesuai dengan kantong kita lebih sesuai dengan keadaan ekonomi kita kalau kamu semua ukur dengan jepang ya oh itu ya mah touch yang kita setting kemarin wah buantrep boleh sampai gak bisa ngerem 12 set buantrep ini gini dengan ini dipendekkan atau kita potong maka pergerakan si piston ini akan lebih ringan naiknya ses gitu maka secara matematis ini akan jadi lebih responsif karena enteng isipi barat kata ini isap dikit dia naik ses nah dengan dia naik maka si jarum skep ini akan terangkat dan ketika dia terangkat maka si bahan bakar akan lebih cepat masuk dan ketika bahan bakar lebih cepat masuk tapi tetap sesuai dengan skema ritmo dari RPM mesin itu sendiri maka performanya akan lebih agresif begitu nah kemudian ini kenapa dibuang apa alasannya alasannya adalah kalau dia naik ada batasnya maka dia akan terbatas segitu tapi kalau kita kurangi mengurangi cuma berapa mili di dalam motor kalau dikurangi sekian milimeter itu pasti ada pengaruhnya contoh kecil ring piston aus berapa mili mikron itu pengaruhnya gede banget kayak gitu ya semoga bisa dimengerti mohon maaf ini untuk yang baik-baik jangan tersinggung untuk yang ngomongnya suka nyinyir silahkan tersinggung saya enggak mikir kamu saya fokus sama yang baik-baik saja oke kita langsung potong ngomong ceklek ini waj dia orang jangan suka ragu sebenarnya ini bisa di metode diikat pakai benang nanti emang-eman pirnya gitu ya ya boleh diikat pakai benang cuma belakangan ini saya enggak sempet mengikat pakai benang enggak sempet belanja benang enggak sempet belanja benang benangnya habis buat jadi di celana celananya pada sobek buat ngelap oke segini ya kita kasih sama panjang dengan bodi piston piston jadi ukurnya gampang aja kurang lebih per sisanya itu sama panjang dengan bodi piston skp jadi enggak ditanya potongnya berapa mas sisain berapa mas saya bingung jawab B jadi saya jawab di sini saja semoga mewakili secara keseluruhan oke sudah kemudian kita pasang lagi untuk vakumnya ini enggak mungkin kebalik sebab sini coakannya gede sini coakannya kecil kita akan pasang perhatikan di sisi yang besar masuk yang besar yang kecil masuk yang kecil karena semuanya sudah dijodoh-jodohkan yang baik untuk yang baik yang buruk untuk yang buruk yang besar untuk yang besar yang kecil untuk yang kecil ya toh oke jangan khawatir kebalik tapi kalau pada tipe Yamaha pada Honda butuh penyesuaian aduh memori itu habis lagi ini hape kok memori ini sedikit oke selesai tinggal dikasih karet tolong cepat karet ini memori ini enggak kuat elah lama oke sediakan o-ring o-ring manipul karburator Honda ya o-ring manipul karburator Honda yang kecil ukurannya segini boleh pakai tutup klep Honda Supralama Honda Grand boleh tujuan pemasangan karet ini adalah agar tidak terjadi open di sini karena biasanya akan terjadi open dan terjadi shoot sehingga si vakum tidak bisa maksimal pada suhu tertentu kalau di kareti kayak gini ya jadinya kencang pokoknya lebih aman lah apa-apa kalau pakai karet lebih aman ya kayak gitu aja sekarang sudah selesai tinggal di rakit kembali insya Allah performanya akan beda yang kan pasang nonton ya nonton ya naik level pasang vakum oke sudah kita pasang proses pasangnya tidak sesotting ya mau kepanjangan saya sayang kuota kamu kemudian ini kita coba untuk gasi kalau tadi agak telat ini beda ya sudah beda lo tadi gak disorting pas itu nih ya terserah percaya syukur percaya orang masalah aku orang tua jadi motor dari bocah nom nom yang punya aja nyoba ini belum nyoba ya pasti bilangnya bagus nanti kalau gak bagus bilang gak bagus ya mas gak apa-apa mas saya belum ada yang bilang gak bagus awas mas aduh ya bosan lali telat ngapas gini ini ada sedikit pisah kalau jadi bengkel itu sikilnya betul korengan sih nalpok sikilnya korengan kamu iya yul kalau saya eh iya tinggal aku sampai orang perlu lewatin saking banternya sampai memori kura muat orang keregam mas tapi bener-bener mantap oke berarti rambung ya gak perlu otot yang lain untuk potong magnet juga satria tertentu gak semua satria melakukan potong magnet untuk vakum ya kayak gitu ini masih sudah nyoba sore-sore pada kesini dari mana mas dari gumelar ini tiga-tiganya dari gumelar wah terima kasih berusaha apa ya selamat teguh edi ya selamat teguh edi ya oh ahmad ahmad edi teguh bunda piteh wis diservice trotel bodine satria wis disetting vakume ini jangan salah buat teman-teman mereka bertiga sudah inden tempat sejak dua minggu yang lalu ya sudah telpon kita ya jadi kita tangani kalau datang belum ada inden tempat ya mohon maaf gak kita tangani kayak gitu ya wis kayak gitu aja bro terima kasih banyak sudah hadir di pengel kita semoga motornya makin banter tapi tetap jaga keselamatan ya jangan lupa pakai helm helm apa saja pokoknya pakai ben selamat oke oke ya wis kayak gitu aja terima kasih banyak untuk rekan kerja saya besok kalian saya liburkan saya tahu kalian capek jadi saya liburkan besok oke oke oh iya besok ada pelatihan servis sanyo ya bertiga berangkat semua kita kasih ilmu dan sanyo oh iya iya gak apa-apa oke kayak gitu aja bro terima kasih banyak bahwa saya ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati selamat menikmati